Pemecatan Julian Nagelsmann dari posisi manajer Bayer Munchen begitu cepat dan menganjutkan ambil Padahal Nagelsmann musim ini sukses memberikan daeratan 100% kemenangan di Liga Champions Pelatih berusia 35 tahun itu mampu membawa daeratan juara Bundesliga dan Piala Super Jerman Bayer Munchen resmi memecat Julian Nagelsmann pada Sabtu 25 Maret, Dinihari Waktu Indonesia Bagian Maret Dan kini kursi kepelatihan diisi oleh Thomas Tuchel Nagelsmann baru menukangi Munchen pada 2021 lalu Munchen sampai rela membayar kompensasi kepada RB Leipzig supaya bisa mendapatkan jasa pelatih berusia 35 tahun ini Munchen langsung menyodorkan kontrak berdurasi 5 tahun atau hingga tahun 2026 kepada Nagelsmann Namun baru berjalan 1,5 tahun dirinya harus rela dipecat Dari hal mengejutkan tersebut di Gas World Channel telah merangkum 3 alasan main Munchen depak Julian Nagelsmann 1. Kurang memenuhi standar klub Di posisi Liga, Munchen saat ini berada di peringkat kedua klasmen sementara Bundesliga dengan perolehan 52 poin dari 25 laga Hanya tertinggal satu angka saja dari Dortmund di punca klasmen Dari segi poin, Bayern sebenarnya masih bisa bersaing Hanya saja pihak manajemen kesal karena Munchen kehilangan poin-poin penting yang membuat punca klasmen diambil alih Laga terbarunya, sebelum jeda internasional, Munchen menelan kekalahan 1-2 dari Bayern Leverkusen Munchen juga sempat tumbang 2-3 dari Borussia Munchen Latbah pada Februari 2023 lalu Bayern kehilangan poin karena seringnya mendapatkan hasil imbang Sejauh ini, Munchen mendapatkan 7 kali hasil imbang 2. Jeda Internasional Pihak manajemen Munchen beranggapan pergantian manajemen di jeda internasional sangatlah cepat Dengan melakukan pergantian di saat ini, Tuchel bakal punya waktu untuk beradaptasi dan mengenalkan diri kepada para pemain Mengingat, Liga Jerman akan dilanjutkan kembali pada 1 April 2023 Jadi, ada sekitar satu minggu untuk mengenal satu sama lain 3. Takut dipinang ke belakang Dari awal, Munchen memang sudah sempat berpikir untuk mendepak Nagelsmann Tetapi nanti di akhir musim, rencana tersebut dipercepat Gara-gara The Bayern tidak rela kehilangan Tuchel Thomas Tuchel yang saat ini tidak punya klub Diminati oleh sejumlah klub Seperti Real Madrid dan Tottenham Hotspur Apabila Munchen harus menunggu akhir musim Ada kemungkinan Tuchel bisa meraih kesepakatan lebih dulu dengan satu dari dua team itu Terlebih, Munchen adalah penggemar Tuchel Sejak sang manajer menukangi Dortmund Maka dari itu, kesempatan ini tidak ingin dibuang begitu saja Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!